Intro Sahabat kece, keberhasilan pemain tunggal putra Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting menjuarai kejuaraan Asia 2023, menuai respon positif dari kubu lawan. Antoni Sinisuka Ginting menyempurnakan performa bagusnya sepanjang turnamen kontinental dengan sebuah raihan gelar juara. Pada final yang berlangsung di Syekh Rashid bin Hamdan Uni Emirat Arab, Minggu 30 April 2023, Antoni mengalahkan juara dunia 2021 dari Singapura Locking You. Pemain jebulan klub SGS PLN Bandung itu mampu tampil lepas dan sangat menikmati laga puncak pertamanya per tahun ini. Antoni hanya membutuhkan waktu 28 menit untuk mengemas kemenangan straight game atas Loh dengan skor meyakinkan 2-1-12, 2-1-8. Pemain unggulan kedua ini memulai pertandingan dengan lebih banyak memberikan bola backhand ke arah Loh. Pukulan tersebut banyak mengecoh Loh yang membiarkan pengembalian tersebut karena dirasa keluar tetapi justru masuk. Loh berusaha bangkit dengan mencoba beberapa kali permainan netting. Akan tetapi Antoni mampu merespon dengan baik dengan membaca pergerakan lawan. Penempatan posisi yang baik dari Antoni juga membuatnya leluasa melakukan smash mematikan. Pelatih tunggal putra Singapura Kelvin Ho memuji kecerdasan Antoni dalam mengantisipasi strategi yang diterapkan anak didiknya. Menurutnya, Loh justru serba salah. Ketika hendak menerapkan berbagai strategi seperti meladani permainan cepat dari Antoni, Rencana kami adalah untuk memainkan permainan dengan tempo tinggi dan menciptakan peluang menyerang. Kata Kelvin Ho, dikutip dari The Street Times. Namun akselerasi ginting hari ini sangat cepat dan ia menjaga inisiatif. Sehingga Kinyu tidak dapat melepaskan senjata atau mengontrol kok dengan baik. Ujar Kelvin, suksesor pelatih legendaris Indonesia Mulyo Handoyo di Singapura itu, sadar bahwa menerapkan permainan cepat kepada Antoni yang gesit merupakan sebuah kekeliruan. Masih menurut Kelvin Ho, Loh sebenarnya sedang berada dalam momentum terbaik sepanjang pekan kemarin. Akan tetapi, kemampuan Loh masih belum cukup untuk mengalahkan Antoni di laga pamungkas. Kelvin Ho berkomitmen untuk terus meningkatkan performa anak didiknya untuk menghadapi pemain yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Iya, Loh masih harus meningkatkan kemampuannya, kontrolnya, bagaimana ia mempertahankan akselerasinya untuk mendukung permainannya. Serta gaya bermain yang berbeda untuk menghadapi lawan-lawan yang berbeda, ujarnya. Sebelum kalah dari Antoni, Loh berhasil mengalahkan beberapa pemain kuat seperti Lakshashen dari India dan Kodai Naroka dari Jepang. Tak dipungkiri bahwa Loh cukup puas dengan performanya pada kejuaraan Asia 2023, walau harus rela dengan raihan medali perak. Loh mengakui Antoni memang bermain dengan sangat bagus pada laga final dan layak mendapatkan gelar juara. Secara keseluruhan ini adalah pekan yang baik, tetapi saya kecewa dengan permainan saya sendiri, sementara Ginting memainkan permainan yang sangat bagus hari ini, kata Loh. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki, dan semoga saya bisa menjadi lebih baik. Saya tidak tahu bagaimana saya akan tampil DC Games dan Piala Sudirman, tetapi saya tahu, saya akan memberikan yang terbaik. Ujar Loh. Terima kasih telah menonton!